Kantor Mapol Res Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diserang warga. Pelaku tewas tertembak, sedangkan seorang polisi mengalami luka tusuk di bagian tangan. Pelaku Indra Oktami dengan sengaja menyerang penggunakan mobil dan menabrak pagar Mapol Res Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu Dinihari. Pelaku kemudian menyerang petugas yang senang piket di pos jaga dengan benda tajam. Akibatnya, Aibda Emnur mengalami luka tusuk di bagian tangan, sementara pelaku tewas tertembak. Nah, di perjagaan terdengar suara gerbang ditumbur. Setelah gerbang ditumbur, kita lihat, kemudian kita bunyikan alarm. Kita bunyikan alarm, tidak lama kemudian pesangka itu datang, datang menjaga milik belakang. Dan belakang, saya kira itu bukan kerja saya. Ternyata dia membawa senjata tajamnya, bukan dekan kerja saya, langsung. Tanpa basa babi, langsung. Pelaku merupakan residivis kasus penganiaan yang pernah ditangkap oleh Polres Ogan Komering Ilir. Kasus penyerangan masih dalam penyelidikan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Vidri Adi, Anyus melaporkan.